Intro Cristiano Ronaldo adalah salah satu pesepak bola terhebat yang pernah ada Lima trofi Ballon d'Or adalah bukti kehebatannya sebagai pesepak bola Ia pernah menguasai Liga Inggris, Spanyol dan kini Italia Gelar juara Piala Eropa 2016 pun ia raih bersama tim RAS Portugal Namun siapa sangka kalau dulu saat masih kecil Cristiano Ronaldo adalah pribadi yang begitu lembut Bahkan disebut cengeng oleh teman masa kecilnya Ronaldo lahir pada 5 Februari 1985 yang memiliki nama lengkap Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro Putra dari Maria Dolores Dos Santos Aveiro dan Jose Diniz Aveiro Ronaldo memiliki kakak laki-laki bernama Hugo dan dua kakak perempuan Erma dan Liliana Katia Mereka tinggal di pulau Madeira, sebuah pulau yang berjarak 966 km di sebuah baradaya Lisbon, Portugal Ronaldo lahir dari keluarga sederhana Sang ayah bekerja sebagai tukang kebun dan juga kid man Sementara ibunya adalah juru masak Ronaldo kecil hidup di tengah keterbatasan Kedua orang tuanya bahkan tak mampu membalikannya sebuah permainan murah sekalipun Saat Ronaldo memulai pendidikan sekolah dasarnya Dia sudah terlihat tak begitu tertarik dengan ilmu akademik Ia lebih suka berada di luar kelas untuk bermain bola Ayahnya pun tampak sadar akan bakat yang dimiliki anaknya Dan mendaftarkan Ronaldo kecil di sekolah sepak bola Andorina Dimana sang ayah juga bekerja sebagai kid man di klub tersebut Tepatnya pada 1993-1995 Pada usia 8 tahun, Ronaldo sudah bermain di tim muda Andorina Ia disebut sebagai bocah yang ambisius Namun cengeng, karena Ronaldo kecil sering menangis ketika timnya kalah Saat Ronaldo berusia 13 tahun Ia dikeluarkan dari sekolah karena mengalami insiden dengan gurunya Ketika itu, Ronaldo melimpar kursi ke arah sang guru setelah mendapat pelakuan yang tidak seharusnya Ronaldo menganggap bahwa gurunya tersebut Tidak menunjukkan sikap hormat menghina ekonomi keluarganya dan mengajak cita-citanya menjadi pemain sepak bola Sejak saat itu, Ronaldo berlatih keras dan ingin membuktikan bahwa dirinya kelak akan sukses dengan bermain bola Namun akibat berlatih terlalu keras Ronaldo kecil sempat difonis penyakit serius Jantungnya disebut berdebat terlalu cepat dan disarankan untuk menjalani operasi Setelah dirawat intensif, akhirnya Ronaldo sembuh dan bisa kembali berlatih Di usianya 14 tahun, Ronaldo setuju dengan ibunya untuk fokus sepenuhnya pada sepak bola Kemudian pada 1995-1997 Ronaldo bergabung bersama klub lokal nasional Yang terletak dekat dengan tempat tinggalnya Madeira Bakatnya pun mulai menarik perhatian pemandu bakat Sporting Dan Ronaldo menjalani 3 hari masa latihan di markas klub raksasa Portugal Sporting Lisboa Kala itu, akhirnya Sporting tertarik untuk merekrut Ronaldo berkat rekomendasi dari pelatih muda Ronaldo memulai debutnya pada tahun 1997 Setelah berhasil masuk tim utama, skill Ronaldo mulai tampak terlihat menonjol Hingga puncaknya, saat Sporting melakukan laga uji coba bersahabatan melawan Manchester United Bakatnya menarik perhatian khusus pelatih MU saat itu, Sir Alec Ferguson Disinilah perjalanan karir dari Cristiano Ronaldo sesungguhnya Ia didatangkan dari klub Portugal Sporting tahun 2003 silam Dengan nilai transfer 12,24 juta pounds Dan hal itu menjadikannya orang Portugal pertama yang pernah pambil adhreds devils Pada awalnya, Ronaldo memilih nomor punggung 28 Namun, Sir Alec Ferguson memberikannya nomor punggung 7 Dan debut pertamanya bersama Setan Merah di Premiership saat mengalahkan Bolton Wanderers 4-0 Ronaldo sukses meraih penghargaan sebagai pemain muda terbaik tahun 2005 Kemudian di tahun 2006, Cristiano Ronaldo berturut-turut menyabet gelar pemain terbaik Premiership bulan November dan Desember Bersama Man United, skill Ronaldo semakin matang dan sukses menyumbangkan 3 trofi Premier League Satu piala Liga Champions, satu piala FA, dan satu piala dunia antar klub Dan beberapa piala kompetisi lokal lainnya Disinilah, Ronaldo atau yang lebih dikenal dengan nama CR7 Mulai dikenal oleh publik sepak bola dunia Dengan prestasi dan penampilan gemilang Ronaldo bersama Manchester United Membuat raksasa Spanyol Real Madrid tertarik untuk memboyongnya ke Bernabeu Dan keinginan itu pun terrealisasi pada tanggal 26 Juni 2009 Tim yang berjuluk Los Galacticos tersebut Resmi mengumumkan transfer Ronaldo Dan mengenalkannya kepada publik Santiago Bernabeu Nilai transfer saat itu Memecahkan rekor sebesar 80 juta pound sterling Atau sekitar 1,3 triliun rupiah Yang menjadikannya sebagai pemain termahal dalam sejarah sepak bola kala itu Saat pertama membela Madrid Cristiano Ronaldo mengenakan kostum bernomor punggung 7 Ronaldo tidak bisa mengenakan nomor 7 Karena nomor tersebut telah dikenakan Raul Gonzalez Yang saat itu menjadi maskot Real Madrid Saat tidak masuk daftar pemain Jose Mourinho Bersama Real Madrid yang diarsiteki pelatih sekelas Jose Mourinho Permainan Ronaldo kian matang Dan menjadi pemain yang haus gol Pada musim La Liga 2010-2011 Ronaldo mencatatkan dirinya sebagai pencetak gol terbanyak di La Liga dalam satu musim Yakni sejumlah 40 gol Dia pun telah mencetak 15 gol di El Clasico Dan menjadi pencetak gol terbanyak Liga Champion Dalam satu musim Tepatnya 2013-2014 Dengan torehan 17 gol Secara total Ronaldo berhasil mencetak 350 gol di semua kompetisi Dalam 335 pertandingan Setelah sukses menjuarai Liga di dua negara berbeda Tampaknya Ronaldo butuh tantangan baru Tepatnya pada 16 Juli 2018 Ronaldo hijrah ke Juventus Italia Di usianya yang tak lagi muda Insting mencetak gol Ronaldo tampaknya masih sangat tajam Dari catatan statistik Ronaldo bersama Juventus di semua kompetisi Sudah bermain sebanyak 133 pertandingan Dan mencetak 101 gol Hingga video ini dibuat Tercatat Ronaldo sudah mengoleksi 4 gelar bersama Juventus Yakni 2 Supercoppa Italiana Dan 2 gelar Secudetto Serie A Yang didapatkan beruntun pada musim 2018-2019 Dan 2019-2020 Gaya hidup sehat menjauhi alkohol dan tetap rajin berlatih Adalah kunci utama Ronaldo untuk menjaga performa bermainnya Selain Ronaldo Mungkin memang banyak pemain bola lain Yang punya skill bermain menyamai Atau mungkin lebih baik dari Ronaldo Tetapi yang bisa bermain epic dan konsisten setidaknya dalam 15 tahun terakhir Rasanya Ronaldo hanya memiliki satu rival yang pantas disandingkan dengannya Yakni pemain asal Argentina Lionel Messi Terima kasih telah menonton! ретik Oh, what a goal, what a strike from Ronaldo, goalkeeper didn't move, what a screamer, game over.